Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Hana Kosim. Pemirsa 4 hari berjalan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di KKI Jakarta, sejumlah halte bis Trang Jakarta masih ramai penumpang. Ramainya penumpang juga terjadi di stasiun Bogor Kota, jelang diberlakukannya PSBB 2 hari lagi. Walau jam operasional bis Trang Jakarta telah dibatasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, saat pembatasan sosial berskala besar namun tidak membuat warga beralih menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu halte Trang Jakarta yang masih ramai penumpangnya di halte Cawanguki, Jakarta Tibur. Warga masih atusias menggunakan transportasi publik ini, biarpun jumlah penumpang dalam bis dibatasi hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas bis. Penumpang Trang Jakarta wajib menggunakan masker saat masuk ke dalam halte serta menaiki bis. Bila tidak menggunakan masker, maka penumpang tidak boleh memasuki halte. Masih ramainya penumpang Trang Jakarta membuat himbawan physical distancing atau jarak antar orang menjadi terabaikan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, dua hari menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar, penumpang penumpukan terjadi di Stasiun Besar Bogor. Calon penumpang komuter lain terpaksa mengantri akibat pembatasan jadwal dan jumlah penumpang di rangkaian komuter lain. Penumpang dibatasi 100 sampai 120 orang dengan batas maksimal 10 penumpang di tiap gerbongnya. Padatnya calon penumpang membuat sejumlah petugas diturunkan mengatur physical distancing. Terima kasih Anda telah menyaksikan topik terkini. Jangan lupa saksikan topik terkini selanjutnya siang nanti. Saya Hana Kosi, wassalamualaikum.